Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Pemirsa Setia TV Tabalok dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat Ruang seputar informasi kesehatan Nah Pemirsa pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit mata yaitu penyakit konjung tifa Nah Pemirsa siapa yang tidak familiar dengan penyakit mata merah? Penyakit ini sering terjadi di masyarakat Mata merah terjadi karena peradangan konjung tifa atau selaput bening yang menutupi bagian putih pada mata Selain karena virus, bakteri dan alergi mata merah juga diakibatkan karena mengucek mata yang terlalu sering Nah Ruang Sehat kali ini kami akan membahas tentang kunjung tifitis pada mata Langsung saja kita perkenalkan Dr. Haji Arsial Abdan Spesialis Mata Selamat datang kembali dokter Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah Oke Nah dokter seperti tema kita hari ini kita akan membahas tentang mata merah nih dokter Nah yang saya akan pertanyakan nih dokter yang pertama kali Keluhan pada pasien kunjung tifitis mata itu biasanya apa nih dokter? Kalau geluhan yang pertama kali biasanya matanya merah Matanya merah, belekkan, mentai ya Terus kadang-kadang rasa mengganjal, kadang-kadang berair Tapi kalau sampai kabur enggak Oh enggak kabur Tapi tidak kabur Beda dengan kalau keratitis, kalau kornia yang kena Kalau ini kan kunjung tifa enggak ada Kalau kunjung tifa tidak mempengaruhi penglihatan Tapi kalau kornia mempengaruhi penglihatan Oh seperti itu berarti kayak ada yang mengganjal kayak gitu dokter Iya Karena kenapa dia mengganjal Karena merah itu pengguluh darahnya melebar Sehingga rasanya mengganjal Oh oke Karena pengguluh darah yang melebar tadi Oh karena menonjol dokter ya Oke dokter Sakit mata biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, dan alergi Nah dokter, di antara ketiga itu yang paling sering terjadi dokter Disebabkan oleh mana dokter? Alergi Oh alergi Itu alergi makanan? Alergi maka bisa, alergi makanan, angin apa, debu Oh debu Apalagi daerah kita kan daerah tambang Tambang, iya Itu pasti paling sering Oh paling sering berarti dokter ya Itu kalau virus biasanya dokter? Kalau virus jarang Dan biasanya juga karena faktor pertama sih Keluhannya dari faktor alergi juga Cuma kenanya biasanya yang ada pasien yang ada di rumah sakit Atau di tempat praktek Itu kornea yang kena di virus Oke 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 Tapi kalau konjuntifanya jarang Konjuntifanya saat ini Saat ini lagi musim Oh lagi musim? Oh berarti lagi hamil berarti dokter ya Oke Oke dokter Untuk virus, bakteri, dan alergi Nah dokter, yang paling sering muncul Pemicunya nih dokter? Yang paling sering Nggak bisa sih kita tentuin Kalau alergi Kadang-kadang kita pulang jalan bisa Pulang jalan naik sepeda motor Oh iya Bisa kena alergi Tapi kalau virus Kalau lagi musim seperti sekarang Itu ya bisa Bisa Tapi kalau bakteri jarang Oh jarang berarti bakteri ya dokter Nah dokter, bagaimana perbedaan antara sakit mata Karena virus Terus bakteri Dengan sakit mata Karena alergi Dan dimana yang lebih berbahaya nih dokter? Kalau bahaya sekali nggak ada Nggak ada Nggak ada Karena semua Gejalanya mata merah Kalau alergi Biasanya Kita nggak pakai obat mata Tapi minum obat alergi aja Udah hilang Sakit matanya Oke Karena karena virus atau bakteri Harus dengan obat mata Tetes mata gitu ya dokter? Harus dengan obat tetes Anunya tuh nggak bakalan hilang Dengan obat minum Seperti obat alergi Itu nggak bakalan hilang Oke Oke Nah dokter Apakah sakit mata bersifat jangka panjang? Dokter Sakit mata bersifat jangka panjang banyak Ada 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 faktor-faktor yang Apa namanya? Yang hadapin pemicunya Pemicu Pemicu Darah tinggi Itu panjang itu Oh berarti Glukoman Itu panjang Glukoman lah seumur hidup Oh iya dokter Iya Oke oke Berarti nggak bisa sembuh sama sekali nih dokter Oke oke Nah dokter Ada satu jenis virus Atau bakteri N. gonorrhea Yang menyebabkan konjongtiva Bagaimana pada bayi Apakah penyebabnya? Dan apakah? Penyebabnya ya Ya itu Nesiria gonorrhea Ya Ya itu penyebabnya Oh itu penyebabnya? Itu penyebabnya Oke oke Itu bisa menyebabkan kebutaan dokter? Nah Bisa sih Tapi kalau pada bayi Karena pada bayi itu Bukan Bukannya Gonorrhea Bukannya Dikonjongtivanya Karena gonorrhea Karena gonorrhea akan melukai kornea Oh melukai Oh melukai Karena akan melukai kornea Sehingga Ya kalau udah kornea Sudah ke dalam 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 Masuk ke Masuk ke lensa Masuk ke mana ke mana Nah itu Itu bisa menyebabkan kebutaan dokter? Eh Jarang sih Oh jarang Yang teratasi Yang Walaupun dia cuma sekali atau dua kali ke dokter Atau kebaikan ke puskesual atau kemana Itu jarang Jarang Oke 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 dokter Nanti kita akan melanjutkan lagi Tapi setelah jeda dokter Iya Ya pemirsa jangan kemana-mana Tetap di ruang sehat Ruang seputar informasi kesehatan Kami akan kembali setelah jeda berikut Ya pemirsa balik lagi di ruang sehat Seputar ruang seputar informasi kesehatan Kami akan melanjutkan perbincangan tentang seputar mata Oke dokter Lanjut ya dokter ya Ya Nah dokter Misal nih dokter Tentang penyebab nih Apakah mungkin sakit matanya disebabkan oleh pemakaian lensa kontak Atau ada hubungannya dokter? Hmm Ada hubungannya memang ada Eh Tapi jarang ya Jarang Karena apabila Lensa kontak tuh gini Eh Satu Apa Lensa yang tipis dan terbuat dari Kayak silikon gitu ya Dan diletakkan di depan kornea Nah itu dengan spasenya Dengan spasenya itu ada air Oh Oke Ada gelembungan Ya Apabila gelembungannya hilang Gelembungannya itu jadi lengket Oh Kalau udah lengket udah luka Si Lensa Kalau bukanya susah Melengket ya dokter ya Iya Enggak Salah satu pencetus juga dokter ya berarti Nah dokter Biasanya penggunaan lensa kontak menyebabkan mata kering dan gatal dan berair dokter Apakah benar jika dikucat bisa menyebabkan kornea rusak dokter atau sobek Kalau kornea sobek nggak Karena karena luka iya Oke Yang kedua karena Kalau dia apa Mata kering Mata ini tergantung dari reaksinya Si E Pasien ini Si anak ini Yang mau pakai lensa kontak Oke Kalau dia sering Kalau misalnya udah Dia tau Dia tau Kapan matanya dia kering Dia tau Merasa ya Dia punya obat tetes sendiri Oke Jadi orang pakai lensa kontak harus punya tetes sendiri Apabila dia udah kering dia tau Pasti ditetesin sendiri Oh seperti itu Tapi kalau dia nggak tau nggak ngerti cuman sosokan aja Asal beli Nah itu Oke Biasanya kayak gitu Oh berarti nggak apa-apa berarti kalau kita pakai softline Terus kita tetes dengan tetes matanya itu nggak apa-apa Insya Allah nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke dokter Nah dokter Bagaimana nih dokter Cara penularan nih dokter Si penyakit ini tadi Konjunktivitas ini dokter Eh Cara penularannya paling sering ya Karena virus sih Virus Karena virus Kemahin aja udah kena pasti Oke Oke Yang ada-ada sekarang Mereka temennya kena Dia belum Ntar pulang sampai rumah udah kena Oke itu karena Angin Angin Iya bener dokter Kalau virus nggak bisa Iya 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 Karena apa Karena kontak ya mungkin Ini kan tidak kontak Kalau tidak kontak biasanya karena angin Angin debu juga bisa dokter ya Iya Sebagai media Medianya Media kontak ya itu Oke dokter Apakah pertolongan pertama pada mata pada mata merah baik infeksi maupun non infeksi dokter? Kalau Ya dengan obat sih Dengan obat sih Dengan obat Dengan obat Dengan obat Karena pasien juga takut Oke oke Pasien juga takut Dia langsung ke puskesmas atau ke dokter Nah itu Atau ke rumah sakit nah itu Itu Untuk yang Yang Konjunctivitis Yang virus atau bakteri Tapi kalau yang Alergen Biasanya Dengan obat-obat alergi aja Mereka ada Oke Nah Itu Kalau lebih efektifnya itu Tetes mata atau yang diminum dokter? Obat Dimana-mana obat tetes Oh tetes ya dokter ya Berarti lebih efektif ya berarti Iya Daripada yang diminum berarti ya dokter ya Iya Oke dokter terus Apa yang terjadi Jika sakit mata tidak segera diobati dokter? Obat sakit matanya Yang apa yang apa nih Banyak soalnya Kalau mata merah gini Karena nggak diobati Ya nggak apa-apa Oh nggak Nggak apa-apa Nggak apa-apa Cuma ya selama dua minggu Ini kan belekan terus Kadang-kadang sampai bengkak merahnya Nggak bisa jalan keluar Berair Nah itu Oke Karena nggak enak pada diri kita sendiri Sebetulnya nggak apa-apa gitu ya Kalau yang virus tadi ya Kalau virus Kalau yang bakteri Lihat kondisi bakterinya Kalau dia ada luka Ada luka Karena sesuatu sebab Nah itu kan luka Luka itu harus diobati Harus cepatnya dokter ya Harus cepatnya diobati Yang ditakutnya bukan kebutaan Yang ditakutnya makin Makin merembet ke tempat lain gitu Oke oke Karena bakteri tadi dokter ya Iya Oke dokter Kita akan jeda lagi nih dokter Nanti kita akan melanjutkan setelah jeda dokter ya Oke Oke Ya pemirsa jangan kemana-mana tetap di ruang sehat Ruang seputar informasi kesehatan Kami akan kembali setelah jeda berikut Ya pemirsa balik lagi di ruang sehat Ruang seputar informasi kesehatan Oke dokter Kita sudah masuk ke segmen tiga yaitu segmen mitos atau fakta nih dokter Langsung ya dokter ya Iya Oke Nah pertanyaan pertama Melihat mata orang yang sakit akan tertular sakit mata juga nih dokter Nah ini mitos atau fakta Tergantung sakit matanya pak Kalau cuma mata merah karena virus ya pasti Oh iya Kalau virus Oh berarti terkecuali virus ya dokter ya Selain dari virus berarti mitos Iya Oke lanjut ya dokter ya Menggunakan kontak lensa berwarna dapat menyebabkan kebutaan Nah dokter ini mitos atau fakta Nah apa Enggak bukan Bukan Mitos Mitos Dikarenakan dokter Dikarenakan kan softline Softline kan enggak ada pengaruhnya Enggak ada pengaruhnya Enggak ada pengaruhnya Kecuali tadi kalau dia luka Luka Kalau dia ada penyebab lainnya Oke lanjut ya dokter ya Oh iya Konjuntivity sering menyerang anak-anak Nah dokter ini mitos atau fakta Mitos Mitos Enggak semuanya sih kalau konjuntivity semua Dari mulai bayi sampai kakek-kakek juga Pasti bisa kena ya dokter ya Oke Nah konjuntivity berlangsung sepanjang tahun Nah dokter ini mitos atau fakta Bisa Fakta Biasanya antara hujan ke panas Oh seperti itu dokter Hujan ke panas Banyak tuh berarti Iya masih banyak Masih Oke lanjut Terlalu sering menggunakan obat tetes mata dapat menyebabkan katarak Nah dokter ini mitos atau fakta Bukan katarak Bukan katarak Tapi menyebabkan Intoksikasi atau keracunan pada retina Oh keracunan pada retina Sehingga Tidak bisa melihat lagi Buta Jadinya memang tetap buta Oke oke Berarti mitos ya dokter ya Iya butas Baik dokter sudah selesai Apalagi mau ditambah ya dokter ya Terserah Apa lagi Oke dokter dari seluruh perbincangan kita nih dokter Ada gak yang ingin disampaikan nih kepada pemirsa dokter terkait penyakit mata Enggak kalau ya gini Ini lagi musim Lagi musim untuk mata merah Kalau bisa berobat ke rumah sakit Nanti dikasih obat di rumah sakit untuk satu keluarga Oh satu keluarga Nah jadi yang sakit satu orang Nah itu penggunaannya Empat kali sehari satu tetes Sampai sembuh Tapi obat yang tadi yang dua Kan dikasih dua macam Iya Untuk keluarga lain Dari mulai bayi sampai anak-anak Sampai orang dewasa sampai kakek nenek Itu dikasih Dua hari dua kali Tetes Iya Jadi dua hari dikasih dua tetes Eh satu tetes Dua kali tapi Dua kali satu tetes berarti dokter Iya Satu tetes dua kali pagi sama sore atau malam Terus dua hari aja Untuk mengantisipasinya Tapi kalau udah kena juga berarti sebelumnya udah kena Oke oke Sudah dokter Sudah Oke dokter Sekali lagi terima kasih atas informasi yang telah diberikan dokter Ya pemirsa itu tadi perbincangan kami dengan dokter Arsil Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semua khususnya di bidang kesehatan Agar kita bisa lebih oleh lagi terhadap kesehatan kita Maupun orang-orang tercinta kita Pemirsa saksikan terus ruang sehat Ruang seputar informasi kesehatan Di channel TV Tabalong Dan Youtube program TV Tabalong Saya Kiki Breslin Dokter Arsil Dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini Pamit undur diri Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati